Sekartaris Komisi 2 DPRD Kota Mataram Nur Ibrahim mengharapkan ada yang pembatasan terhadap pembangunan tokoh modern di Kota Mataram Mengingat hal tersebut sudah menjadi himbauan dari pemerintah Provinsi NTB agar pemerintah Kabupaten Kota CNTB melakukan pembatasan terhadap jumlah pasar modern Dirinya menilai jika pemerintah Kota Mataram harus konsisten dengan kebijakan awal agar setiap kelurahan hanya memberikan izin 6 tokoh modern Agar dapat mengimbangi ekonomi kerakyatan bagi UMKM Karena bukan hal yang baru keberadaan tokoh modern cenderung mematikan usaha kerakyatan khususnya UMKM tersebut Tidak terlalu menjamur bahwa di tiap kelurahan dan tiap kecamatan itu minimal itu 6 unit tiap kecamatan Jadi kalau 6 unit 36 unit 6 x 6 36 unit baik itu Indomat, Alfamat, Jembatan Baru Apalagi satu itu Niaga, Jayan, itu batasnya kita kemarin memberikan saran kepada eksekutif hanya 6 tiap kecamatan Nah untuk juga mengimbangi ekonomi kerakyatan UKM ini itulah dasar kita memberikan pertimbangan seperti itu Lebih lanjut Nur Ibrahim mengharapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan terhadap keberadaan tokoh modern yang menjamur di Kota Mataram Mengingat keberadaan sudah melebihi batas kewajaran dalam perizinan Karena jika tidak dilakukan pembatasan dikhawatirkan akan mengancam keberadaan perdagang dan UMKM Ridwan TV 9 Mataram Terima kasih telah menonton!